Halo Sobat Youtube, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, Amin Amin, Ya Rabbalah, Amin Sobat Youtube, bagaimana sih cara membuat deskripsi video dan tag Keyword video Youtube yang baik dan benar Apa sih fungsi dari deskripsi video Youtube? Nah, disini saya akan share kepada kalian bagaimana cara membuat deskripsi video dan tag keyword video Youtube Anda Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian boleh subscribe Karena saya jamin kalian tidak akan merugi teman-teman Ada banyak sekali video-video menarik dan bermanfaat yang bisa kalian lihat di channel ini Sobat Youtube, deskripsi video Youtube adalah serangkaian kalimat yang menggambarkan secara singkat tentang isi dari sebuah video Youtube Sedangkan tag keyword adalah kata kunci yang kita target agar lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari Youtube Sehingga orang akan lebih mudah menemukan video yang kita upload ke Youtube Tujuannya hanyalah satu, yaitu untuk meningkatkan viewer dan subscriber channel Youtube kita Di dalam sebuah deskripsi video, idealnya itu harus mengandung 4 unsur teman-teman Yang pertama, yang pertama itu harus mengandung kata kunci atau keyword Yang kedua, idealnya itu mengandung link video Youtube Entah itu link video Youtube internal atau eksternal Ataupun link channel Youtube Kemudian yang ketiga itu mengandung link media sosial atau sosial media Kemudian yang keempat itu mengandung hashtag Jadi idealnya dalam sebuah deskripsi video itu mengandung 4 unsur tersebut Nah, yang pertama harus mengandung keyword atau kata kunci Jadi caranya begini teman-teman Buatlah sebuah deskripsi video itu pada kalimat awalnya, pada paragraf pertama Kalimat awalnya itu adalah keyword yang Anda target Ini bisa Anda ambil dari judul video, misalnya Anda membuat video tentang cara memasak nasi goreng Nah, disitu Anda bisa tuliskan pada deskripsi tersebut Tips cara memasak nasi goreng yang enak, gurih, pedas Yang saya bagikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi Misalnya pada paragraf pertama seperti itu Kemudian Anda buat lagi paragraf kedua Dan seterusnya Idealnya sih 3 paragraf saja Jangan terlalu banyak ya 3 paragraf saja Dan buatlah deskripsi tersebut Itu serangkaian kalimat Serangkaian kata-kata Itu yang natural teman-teman Jadi jangan Jangan seolah-olah Anda hanya Mentarjet pada kata kunci saja Tapi buatlah kalimat yang enak dibaca Yang natural Yang bisa menggambarkan Secara singkat Isi dari video yang Anda upload ke Youtube Selanjutnya Bagaimana cara membuat Tek keyword atau tek kata kunci Yang benar Yang benar itu adalah Seperti tadi Contohnya Anda Membuat video cara memasak nasi goreng Itu buatlah tek kata kunci Pada kolom tek kata kunci tersebut Serangkaian kalimat juga Jadi Cara membuat nasi goreng Terus Cara memasak nasi goreng Resep Membuat nasi goreng Misalnya gitu Kemudian mungkin Nasi goreng pedas enak Jadi Buatlah tek kata kunci itu Berupa kalimat Jangan terlalu panjang Kalimat yang singkat saja Cuman Yang mengandung kata kunci Yang akan Anda targetkan Mungkin kalau untuk zaman dulu itu Tek keyword itu Lebih ke kata ya Misalnya Resep Nasi goreng Memasak Memasak Cara Seperti itu Untuk yang zaman dulu Cuman untuk SEO Youtube yang sekarang ini Lebih ke kalimat Kalimat yang relevan Yang Yang natural Yang Alami Jadi bukan Bukan dibuat-buat Ya Kemudian Disini saya coba Untuk melakukan Untuk melakukan perbandingan Kata kunci Subscriber Subscriber Wajar jika Untuk youtuber besar itu Membuat video Tanpa deskripsi Tanpa keyword pun Sudah banyak yang Melihat Sedangkan kita Membuat video Dengan dilengkapi Judul yang bagus Judul yang bagus Deskripsi Tag Thumbnail Dan lain-lain Tapi Viewernya masih sedikit Karena Subscriber kita Masih sedikit Traffic dari channel Youtube kita Juga masih sedikit Durasi tonton sedikit Retensi sedikit Jadi Maklum Wajar Jika Meskipun kita Sudah menerapkan Berbagai macam Optimasi dan SEO Youtube Tapi View dari Video yang kita Upload ke Youtube Masih sedikit Kalau kita Mau buat Compare Atau perbandingan Itu harus Yang sesuai Teman-teman Misalnya ada Channel A Dengan Subscriber 500.000 Kemudian Dengan Niche Atau Niche Channel Sama Misalnya Tentang Memasak Kemudian Channel B Juga Sama Niche Memasak Subscriber 500.000 Traffic Hampir Sama Rating Rating Dari kedua Channel tersebut Sama Mereka Sama Membuat Video Tentang Resep Memasak Kemudian Yang Satu Yang Yang Channel A Menggunakan Deskripsi TK Word Hashtag Dan Yang Lain-lain Kemudian Channel B Tidak Menggunakan Deskripsi Dan TK Word Maka Saya Jamin View Dari Kedua Video Yang Di Upload Di Kedua Channel Tersebut Akan Lebih Bagus Yang A Ketimbang Yang B Berbeda Jika Kita Yang Compare Antara Channel A Masih 5.000 Subscriber Channel B Sudah 500.000 Subscriber Membuat Video Yang Sama Yang A Dengan Menggunakan Deskripsi Dan TK Word Yang B Tanpa Deskripsi Tanpa TK Word Maka Dapat Saya Pastikan View Akan Lebih Banyak Channel Yang B Karena Rating Mereka Ratingnya Sudah Bagus Subscriber View Dari Masing Video Sudah Bagus Sedangkan Yang A Yaitu Masih Pemula Masih Dalam Proses Membangun Jadi Wajarlah Jika Kita Dalam Membangun Sebuah Fondasi Itu Harus Menerapkan Standar Harus Menggunakan Yang Standar Jadi Tidak Jadi Tidak Semaunya Jadi Kita Buat Fondasi Yang Kuat Dengan Standar Yang Bagus Nanti Mudah Mudah Suatu Saat Juga Bisa Akan Seperti Channel Channel Besar Yang Tanpa Deskripsi Tanpa Keyword Sudah Sangat Viral Videonya Oke Sobat Youtube Saya Kira Ini Saja Ocehan Saya Ocehan Nomong Kosong Saya Ini Mudah Mudah Ini Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Sampai Jumpa Di